Sebuah tiang penerangan jalan umum atau PJU dan tiga buah tiang milik provider internet roboh. Kejadian ini membahayakan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Pasalnya banyak pabel yang terputus dan berserakan di tanah. Inilah video amatir warga yang merekam tiang penerangan jalan umum yang roboh ke bibir jalan raya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Jember, Rabu Pagi. Dalam rekaman tampak dua tiang roboh dan penyok, dan kabel-kabel putus berserakan di tanah. Menurut informasi warga, robohnya tiang tersebut terjadi pada sekitar pukul 4 subuh. Kejadian bermula saat sebuah truk yang melintas mengalami pecah ban hingga oleng dan menabrak deretan tiang di tepi jalan. Akibatnya sebuah tiang penerangan jalan umum beserta tiga buah tiang milik provider internet roboh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun truk yang menabrak tiang melarikan diri. Berah tiang, tiangnya, roboh, tiang. Itu truknya nabrak itu kenapa lah? Tidak meletis atau nabrak? Banyak meletis. Oleh, oleng, 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 oleng. Nabrak tiang ya Pak? Iya. Nabrak tiangnya telkom sama listrik. Penerangan ya Pak? Iya. Mendapat keluhan dari pelanggan, salah satu provider internet yang mengalami tiang roboh Timnya langsung mendatangi lokasi dan melakukan perbaikan Total tiangnya sih yang roboh ada 4 tiang dari 4 provider Apa saja Pak provider ini? Ini kalau ya, karena kan kita kan dari provider Indihom ya, dari Telkom Punya Telkom 1, terus My Republic 1, terus punya PJU 1 Yang satu kurang tahu tadi apa ya, lupa juga Kalau punya Telkom kan kondisi tiangnya udah patah, jadi langsung kita ganti tiang baru Jaringan sih, untuk jaringan utamanya gak sampai putus cuma ke arah pelanggan aja Kalau dari tiangnya sih kurang lebih, kalau dilihat dari situasi kurang lebihnya 1 jam Robohnya tiang PJU ini sempat menjadi perhatian warga Karena sebelumnya sempat ramai di media sosial tentang kabel jaringan internet ilegal Yang diduga dipasang di tiang listrik Dari Jember Jawa Timur, Mohd Saini Nasional TV melaporkan